Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahibratama Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang Apa ya Kenapa Viki Naki belum upload video Season keempat Lalu kita juga akan membahas sedikit tentang Perjalanan Viki Naki Apa ya Yang bertemu dengan para fansnya Ketika dia jalan-jalan bareng Tukba Di Bandung kalau gak salah kemarin Oke, tapi seperti biasa teman-teman ya Sebelum aku bahas videonya lebih lanjut Dan lebih jauh, aku sarankan kepada kalian Untuk subscribe channel ini Mulai video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Nah, gini teman-teman Kemarin kita tuh udah sama-sama ngeliat Bahwa Viki Naki tuh masih ngikutin jalan-jalan Bukan ngikutin ya Masih pergi jalan-jalan bareng Tukba Masih bikin vlog lah gitu ya Ditemani oleh Aja Secus Tapi, salah satu imun yang menurut aku cukup membahagiakan kemarin tuh adalah Dengan story-nya ini ya Dan aku ngerasa bukan cuma aku Tapi teman-teman juga pastinya pada bahagia-bahagia Melihat story yang telah diberikan oleh Viki Naki dan Tukba ini Terlihat hubungan mereka tuh jauh Apa ya Semakin Dekat Semakin Apa ya Erat lah gitu ya Sehingga menurut aku tuh Mereka nih akan sangat sulit untuk dipisahkan Ini adalah salah satu foto ketika Viki Naki bertemu dengan para fans Ya, kayaknya setelah banyaknya yang tahu tentang lokasi Viki Naki ada di mana Mereka langsung menyamperin Viki Naki di tempat wisata itu Ya, itu Apa ya Menjadi sebuah peluang ya Dan gak semuanya bisa ketemu dengan Viki ketika udah nyampe di sana pun Karena Ada yang udah nyampe tapi Vikinya udah pindah lagi Atau udah di jalan lain gitu kan Nah Nah ini ketika dia tuh lagi belanja nih teman-teman Kayaknya beli roti atau kue atau kopi gitu kan Kopi sih kayaknya Buat Tukba Yang tadi kita lihat tulisannya itu ya Nah Disini ada salah satu momen yang menurut aku tuh Cukup menarik Nah bentar kita ke bawah Nah nih Dimana Ketika bareng Bang Soli Hudin ini Kita tuh bakal ngelihat Dimana Viki itu bagi-bagi uang Turki gitu Oleh-oleh dari Turki lah Buat fansnya yang ketemu sama dia di sana Yes Ketemu kembaran Nah Bayangin itu Gimana Apa ya Tanpa peduli segala macemnya Dia Kalau dia mau ngasih ya tinggal dikasih aja gitu Wih Gak ada Yang harus ini harus itu dulu Gak ada Gak ada challenge Kalau dia mau ngasih ya tinggal kasih Tanpa harus kita minta Selain video pertemuan ini Sebenernya ada satu lagi ya Yaitu bareng Fitria Mungkin bagi kalian fansnya Viki Naki Tugba Yang selalu ngikutin live nya Tugba Pasti udah Pada tau lah Siapa itu Fitria Dan Gak asing lagi dengan panggilan Kak Fitria Yang selalu disebutkan oleh Tugba Nah Jadi Tadi malam itu Kak Fitria itu Sudah ketemu dengan Viki Naki Dan Insya Allah besok mereka akan ketemu Dengan Tugba juga Jadi Tadi itu Kak Fitria nanya sama aku Gimana sih Sukri Ini Biar bisa ketemu sama Viki dan blablabla Awalnya dia ragu Abis itu aku bilang Udah Chat aja Pasti dibalas Mereka ramah-ramah kok Aku bilang Nah Akhirnya udah dimotivasi Udah aku bilang ini tuh Dicat sama Kak Fitria Entah bagaimana caranya Tiba-tiba udah Ketemu aja sama Viki Dan Dari pertemuan itu Kak Fitria tuh Memberikan sebuah Kode lah menurut aku ya Bahwa Hubungan Viki dan Tugba tuh Bener-bener erat Dan Gak bisa dipisahkan lagi Waduh Ya sebenernya Dengan Itu ya Dengan ucapan itu Itu memperkuat Dan memperjelas Hal-hal yang telah kita lihat Selama Perjalanan Viki Naki dan Tugba Di Indonesia ini Dimana Nah ketika live kemarin aja Gitu ya Kita masih mulai Bahas live ini Karena di Ketika live itu Banyak momen-momen yang Mungkin gak Terduga oleh Viki dan Tugba Terekam gitu Ketika live Nah jadi Makanya aku masih Ngebahas tentang live Nah ketika live itu Banyak sekali momen-momen Dimana Viki dan Tugba itu Dekat banget Gak bisa jauh-jauhan Bahkan ketika Denis Sulaiman itu Bikin KNA dengan Tugba Tugba selalu Ngelirik ke Viki Selalu Ngelirik ke Viki Bayangin itu Teman-teman ya Gimana Gitu kan Say Dah Intinya Menurut aku Dengan adanya Walaupun banyak Haters nantinya Yang gak suka Dengan hubungan mereka Banyak Hoax yang Berada kiri-kanan nanti Itu gak bakalan Mempengaruhi Hubungan Viki dan Tugba Mereka akan tetap Seperti itu Dan Begitupun kita seharusnya Sebagai fans Harus tetap Men-support mereka Sesuai dengan Apa ya Apa yang kita inginkan Apa yang kita harapkan Karena jalannya pun Masih positif Dan Ya Kita bakal melihat Ending bahagia Asik Nah Sekalian ini Mau bahas tentang Kenapa video sesempat Belum di-upload Aku kemarin kan udah Core-core ya Aku udah bilang Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tapi dalam hati kecilku Aku Sebut di Kru Jawa Selatan juga Kemungkinan Kita di-prank Nah Dan ternyata Bener gitu Viki gak upload Video sesen Keempatnya Part 1 Barang Tugba Tadi malam Ya Tapi mudah-mudahan Hari ini sih di-upload Karena Ada beberapa hal Sebenar aku Yang menyebabkan Dia tuh gak bisa Nge-upload Kemarin Hari Minggu Hari Minggu Dia itu Sibuk jalan-jalan ya Seharian Kemarin juga Jalan-jalan Sambil nge-vlog Nah Yang edit Memang Kak Fitri ya Tapi nge-upload kan Masih Viki Dan kadang-kadang Viki juga bilang Sebelum di-upload Ditinjau dulu Dia pengen Lihat dulu Nah Mungkin gitu Karena hari ini Dia berangkat ke Apa ya Ke Pekanbaru kan Kalau kata Bunda Ifama Kalau gak tanggal 30 Tanggal 31 kan Nah Jadi Hari ini dia berangkat Ke Pekanbaru Maka Bisa dipastikan Atau mungkin Besar kemungkinan Bahwa malam ini Akan Muncul video Season Kempat Part 1 Nah Dan aku Udah stay Disini Aku Menanti Kedatangan Udah Viki Naki Kita Dan juga Uni Tuba Kita Asik Ya walaupun Aku gak bisa Langsung ketemu Mereka ya Itu Mungkin Beberapa hari lagi Baru aku bisa ketemu Mereka Intinya aku Minta doanya Lancar aja Dan mudah-mudahan Gitu ya Kita bisa selalu Menikmati Cerita Viki Naki Dan Tuba Untuk Beberapa bulan Kedepan Kenapa Beberapa bulan Kedepan Karena aku Ngerasa Vlog ini kan panjang Jadi hampir Setiap Minggunya Bakal ada Vlog Bareng Tuba India Atau mungkin Setiap hari Ya kita gak tau lah Mari kita lihat aja Nanti bagaimana Perjalanan konten Viki Naki Dan juga Tuba Tapi ingat Mereka ini Bukan cuma sekedar konten Mereka bukan Cuma sekedar konten Kalau kalian masih Mikir itu Sekedar konten Ya berarti Kalian harus Coba tinjau ulang Bagaimana cara Kalian menilai Dari hubungan Viki Naki Dan Tuba Ini Ya Mungkin kan Pendapat orang itu Beda-beda Berani membawa Anak gadis Seorang ke luar negeri Apalagi ketemu Dengan orang tua kita Itu adalah Sesuatu hal Tindakan yang sangat Gentleman Dan sangat berani Dan pastinya itu Bukan cuma sekedar teman Asik Gimana Bagus terbahasa Aku hari ini Oke teman-teman Sekian dulu video hari ini Semoga video ini Menghibur teman-teman Dan sampai jumpa Di video update Selanjutnya Bye-bye